Terima kasih Sintra Kepuntoga Wahyu Alam tidak hanya sekedar menawarkan pembelian tanaman mentah untuk sarana pengobatan, melainkan juga meracik produk jamu yang sama sekali tidak mengandung unsur kimia, dan hal inilah membuat penjualan terus meningkat. Di kondisi pandemi COVID-19 dan dibantu lima karyawannya, Wahyu juga membuat racikan jamu yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kegembalan tubuh, yang juga laris di pesan pelanggan. Tak heran bila omset perbulannya bisa mencapai belasan juta rupiah. Pada tahun 2000 kita mencoba untuk belajar meracik jamu. Tanya orang-orang sepuh yang memang pelaku jamu, kemudian kita belajar buku, kita terus dari beberapa pengalaman teman-teman, akhirnya kita meracik jamu, memanfaatkan apa yang kita bawa dari hutan itu nanti kita buat racikan. Akhirnya beberapa orang mulai sembuh, beberapa orang mulai sembuh, akhirnya kita mendirikan pondok di banaran sini, di tengah sawah, namanya Kebun Toga Wahyu Alam sejak tahun 2007. Wahyu juga menjamin produk jamunya mampu bertahan hingga 3-4 bulan karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Sedangkan untuk harga pervariatif, mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp100.000. Selama pandemi, ia tidak menaikkan harga jamu karena bukan hanya mencari untung, namun sebagai upaya membantu sesama.